Intro Kembali bersama saya, Lasinta Arin Inderawibawa Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi berjudul Menyantap Kepiting yang merupakan salah satu puisi dalam buku Pelajaran Kinjir Angin Menyantap Kepiting Tak ada pilihan yang lebih anggun tuanku selain bertarung dengan tangan kosong Sebab sendok, pisau, dan garpu membuatmu sedikit terlihat sombong Tak usah malu mengalasi dengan kertas koran Persembahan bagi taplak meja agar tak berlepotan Tak melulu anak kecil yang perlu diperingatkan saat tengah belajar makan Bila perlu, siapkan palu kayu Bila tak yakin dengan kemampuan Tariklah tegas kaki dan capitnya dengan gerakan memutar Tentu bisa kau menaklukkannya Meski ia sekuat akar Pergunakan sepasang cakarmu Yang tak dipotong selama tiga minggu Betapa sungguh lunak ini cangkang Tetap mampu menikam kulitmu Berkali pula kau mesti bersatu Dengan gigi taring dan kuku Mencecap serpih daging matang Bercampur aroma cabai dan bawang Isaplah sepuasnya tanpa kau sungkan Serupa mengisap darah perawan persembahan Agar gigimu tak keropos di usia muda Agar tulangmu kembali sekuat para perjaga Kelak Ikan yang menyatu dengan jangkang Yang berubah kemerahan saat kuah matang Turut menyatu dengan tulang demi tulang Para penikmat kepiting rendang Garut Selatan 28 November 2014 Puisi ini pernah dimuat di majalah Sagang Edisi 195 Desember 2014 Sekian dan sampai jumpa Jangan lupa like, komen, dan subscribe